Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Sam yang mendatangi apartemen mantan pacarnya dimana kebetulan saat itu sedang diadakan pesta Sang mantan yang bernama Fanny mencoba meminta Sam untuk berbaur dengan yang lain Tetapi Sam mengatakan kedatangannya hanyalah untuk mengambil kaset lamanya Fanny meminta Sam untuk menunggu Karena itu Sam terpaksa bertahan di pesta seorang diri Lama kelamaan Sam mulai merasa bosan Jadi meminta Fanny memberitahu dimana barang-barangnya disimpan agar dia bisa mengambilnya sendiri Fanny akhirnya mengarahkan Sam ke ruangan tempat barang itu disimpan Sampai di ruangan Sam segera mencari barang-barangnya Tetapi ketika menemukan barang tersebut Sam mendadak mengalami mimisan Jadi memutuskan untuk beristirahat hingga akhirnya ia tertidur Setelah beberapa waktu terdengar kegaduhan dan teriakan di luar Namun Sam sama sekali tidak mendengarnya Kesokan pagi Sam terbangun dan segera membawa barang-barangnya Tetapi begitu keluar dia dibuat terkejut menemukan kondisi rumah yang sudah berantakan dengan darah yang berhamburan di mana-mana Waspada Sam mulai memeriksa hanya untuk menemukan Fanny dan orang-orang di pesta yang berwajah mengerikan mencoba menyerangnya Dari jendela Sam melihat jalanan yang juga berantakan Saat itu sebuah keluarga mencoba melerikan diri dengan mobil mereka Tetapi suara kelakson menarik perhatian para zombie yang dengan cepat mengepung dan menghabisi mereka Sam selanjutnya mengumpulkan ponsel dari jaket dan pakaian tamu pesta yang tertinggal Kemudian mendengarkan semua pesan suara yang ada di ponsel-ponsel tersebut Sehingga mengetahui wabah zombie sedang terjadi Ketika tidak lagi mendengar suara-suara di koridor apartemen Sam memutuskan keluar dan naik ke atap Namun ia tidak melihat satu manusia pun di sekeliling apartemen Sam melalu membersihkan apartemen untuk menyingkirkan bekas darah Saat terdengar suara aneh dari lantai bawah Tepat sebelum sebuah peluru menembus lantai Penasaran Sam memeriksa lubang bekas peluru tersebut Dan melihat seorang pria yang telah menghabisi dirinya sendiri Karena hal itu Sam mengambil sepotong pipa besi untuk membuat lubang yang lebih besar di lantai Setelah memastikan tidak ada zombie di apartemen tersebut Sam memutuskan turun dan menutupi tubuh pria tadi dengan selimut Di sana dia juga menemukan tubuh lain yang kemungkinan istri si pria Dan dihabisi oleh suaminya sebelum ia mengambil hidupnya sendiri Berikutnya Sam pergi ke dapur untuk mencari makanan Lalu mengambil senjata dan semua peluru milik pria tadi Sam kemudian keluar dan turun secara perlahan Lalu menutup semua pintu unit apartemen yang ia lewati Ketika sampai di pintu depan Sam melihat sejumlah zombie yang berdiri di luar Jadi dengan tetap berusaha tenang ia menutup pintu tepat sebelum mereka dapat menyerangnya Dari situ Sam pergi ke kamar penjaga untuk mengambil semua kunci apartemen Sam juga menemukan makanan kaleng yang dengan cepat ia habiskan Sam bahkan mengambil semua persediaan makanan dan peralatan yang berguna untuk bertahan hidup Selesai mengatur semua kunci apartemen berdasarkan urutannya Sam mulai memeriksa apartemen pertama Akibat hal ini Sam memutuskan keluar dan menendai pintu apartemen dengan tanda silang besar Agar di kemudian hari ia tidak lagi masuk ke sana Pada apartemen berikutnya Sam tidak menemukan siapa-siapa Jadi dapat mengumpulkan semua makanan dan benda-benda berharga yang bisa dia temukan Selesai dengan semua itu Sam menemukan sesosok zombie yang berada di dalam lift Lantaran zombie ini tampak lemah Sam memutuskan untuk tidak menghabisinya Dan mengikat pagar besi menggunakan sabuknya agar sang zombie tidak bisa keluar Keesokan hari Untuk sejenak Sam mengawasi zombie-zombie yang berkeliaran di luar apartemen Sebelum membuat jatah makanannya setiap hari Setelah itu Sam memutuskan bermain drum untuk meredakan ketegangan Namun kemudian Sam menyadari suara yang ia timbulkan memancing para zombie berkumpul di jendela Hari berganti malam Sam tidak juga melihat adanya tanda-tanda kehidupan selain dirinya Bahkan listrik di seluruh kota telah padam Demi mengisi hari-harinya Sam menggunakan senjata paintball untuk bermain menembak zombie yang ada di jalan Dan mencoretnya di foto sang mantan Sam juga menciptakan musik dengan benda-benda yang ada di apartemen Tak berselang lama Sam mencium bau busuk yang ternyata berasal dari tubuh tetangga apartemen di lantai bawah Untuk itu Sam turun dan membawanya ke balkon Tetapi Sam mengurungkan niatnya untuk membuang tubuh-tubuh tersebut begitu saja Jadi memasukkan mereka ke dalam kantong tidur dan menempatkan mereka di tempat tidur Ketika sedang mandi Sam menyadari air berhenti mengalir Malam itu Sam terbangun akibat mendengar suara gaduh di luar kamarnya Ketika tiba-tiba Beruntung itu hanyalah mimpi buruk yang membuat Sam langsung terbangun Keesokan hari Sam melakukan jogging di sekeliling apartemen sambil mendengarkan musik Sampai di lift Sam memutuskan untuk menjabat tangan zombie yang ia kurung Dan memanggilnya sebagai Alfred Selang beberapa waktu hujan akhirnya turun Sehingga Sam memanfaatkan berbagai wadah untuk menampung air Dan menggunakan sebuah baskom untuk mencuci tubuhnya Setelah itu Sam kembali menghampiri Alfred Meskipun tahu hanya akan melakukan percakapan sepihak Sam tetap mencurahkan isi hatinya kepada Alfred Menurut Sam Hal tersulit yang kini ia rasakan adalah tidak mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya Selanjutnya Sam kembali memainkan senjata paintballnya Ketika dia melihat seekor kucing melintas di antara para zombie Tanpa membuang waktu Sam bergegas turun untuk membuka pintu Lalu membuka kaleng makanan agar si kucing mau mendatanginya Kucing kelaparan ini awalnya mendekati Sam Namun sebuah suara membuat kucing itu pergi Penasaran Sam meletakkan senjatanya untuk menahan pintu tetap terbuka Sebelum menyelinap untuk menemukan kucing tadi Sayang zombie yang melihat Sam mencoba menyerangnya Setelah berjuang keras Sam akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam apartemen Kemudian dari jendela Sam melihat kucing itu bersantai di sebelah zombie Sehingga dengan kecewa Sam menghabisinya Saat berbalik Sam melihat darah di lantai Membuatnya sadar kalau ia terluka oleh serangan zombie tadi Karena itu Sam bergegas membersihkan lukanya Sam kemudian pergi ke depan cermin dan menyiapkan senjata Karena tidak ingin dirinya berubah menjadi zombie Malam hari Sam yang tertidur tidak sengaja menarik pelatuk senjata di sebelah telinganya Menyebabkan dia terbangun dan menyadari dirinya tidak mengalami perubahan Kesokan hari saat sedang merawat tanaman Sam mendengar suara-suara mencurigakan Jadi dia mencoba berteriak Tetapi tidak ada yang menjawab Sam lantas meneropong keluar jendela Dan melihat seseorang di gedung di seberang jalan Oleh karenanya Sam naik ke atap untuk mendapat sudut pandang yang lebih baik Namun tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan Lantaran musim dingin yang sudah tiba Sam menyalakan api untuk memanaskan air dan mandi air hangat Selang beberapa saat Sam mendengar lagi suara-suara mencurigakan itu Namun tetap tidak melihat siapa-siapa Berikutnya Sam mulai mengkhawatirkan jumlah makanan yang tersisa Jadi dia memutuskan keluar untuk mencari makanan Rupanya Hal itu hanyalah hayalan Sam yang sebenarnya tidak berani pergi Suatu hari Sam memperhatikan kondisi sekeliling yang sangat sepi Tidak terlihat satupun lagi zombie yang berkeliaran Oleh sebab itu Sam memberitahukannya kepada Alfred Bahkan meluapkan rasa frustrasinya kepada Alfred dengan mengucapkan kata-kata kasar Tidak puas dengan hal itu Sam pergi ke unit apartemen tetangga dan mulai bermain drum Sam kemudian berteriak kepada kawanan zombie yang berusaha meraihnya Setelah itu Sam meminta maaf kepada Alfred atas semua perkataannya Malam hari Sam terbangun oleh suara gaduh di luar kamar Khawatir yang ada di balik pintu adalah zombie seperti dalam mimpinya Maka tanpa ragu Sam melepaskan tembakan Sejurus kemudian Sam mendengar suara nafas terengah-engah Jadi dia memutuskan mengintip dari lubang pintu Hanya untuk menyadari kalau dirinya telah menembak seorang wanita Melihat dia tidak lagi merespon Dengan rasa bersalah Sam meninggalkan kamar Dan menemukan tas yang dilengkapi tali dan pengait milik wanita tadi Keesokan pagi Sam masih tenggelam dalam rasa bersalah Ketika ia mendengar suara Dimana ia mendapati wanita tersebut masih hidup Dan tengah menikmati semangkuk sup burung darah yang telah ia siapkan Sarah mengaku bertemu dengan sejumlah orang yang bersembunyi di apartemen seperti Sam Dan kebanyakan sudah hampir gila Sarah juga memberitahu Dia bertahan hidup dengan terus bergerak dari atap sebuah gedung ke atap gedung lainnya Dan tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari seminggu Setelah itu Sam membuat musik lagi Dan kali ini lebih menyenangkan karena Sarah ikut menemaninya Waktu terus berlalu sampai persediaan makanan Sam hampir habis Sehingga ia harus mengambil tindakan Sam lantas memutuskan untuk membuat lubang di pintu bertanda X Lalu mulai menembaki keluarga zombie yang ada di dalam Begitu yakin zombie-zombie di dalam sudah lenyap Sam pun masuk dan mengambil semua makanan yang bisa dia temukan Ketika kembali ke apartemennya Sam tidak melihat Sarah Dimana ternyata Sarah berada di atap Sedang memperhatikan kondisi sekeliling guna mencari cara untuk pergi dari tempat itu Hanya saja menurut Sam Tidak mungkin mereka bisa melompat ke gedung seberang Melihat kekecewaan Sarah Sam mencoba meminta maaf dan mengakui kebenaran pendapat Sarah Lantaran Sarah tidak menjawab Sam akhirnya menyadari kalau ia hanya berhalusinasi Karena sebenarnya Sarah meninggal terkena tembakannya Sam kemudian menutupi tubuh Sarah dengan selembar kain yang dikelilingi oleh lilin Dan berdoa untuk kematiannya Berikutnya Sam memeriksa tas Sarah dan menemukan sebuah kamera Di dalam kamera itu awalnya hanya terdapat foto Sarah dan keluarganya Tetapi belakangan terdapat foto dirinya Menjelaskan kalau selama ini Sarah memantaunya dari gedung seberang Karena itu Sam berpikir untuk pergi Ia lalu membakar semua kaset lamanya sebelum naik ke atap Saat mempersiapkan peralatan Sam teringatakan Alfred Jadi memutuskan turun untuk membebaskannya terlebih dahulu Hebatnya Alfred tidak menyerang Sam dan hanya mengikutinya dari belakang Sehingga Sam mengirimnya ke sebuah unit apartemen Saat itu Kaset yang Sam bakar mengaktifkan alarm kebakaran Menyebabkan para zombie mengamuk Dan akhirnya berhasil menerobos pintu depan apartemen Lalu mencoba menyerang Sam Dalam kondisi terdesak Sam berhasil memasuki lift Kemudian dengan mengabaikan tangan para zombie yang berusaha menggapainya Sam memanjat poros lift Ia bahkan masih harus menghadapi sesosok zombie yang mengejarnya Hingga masuk ke sebuah apartemen kosong Setelah menahan sang zombie menggunakan sofa Sam memanjat sofa itu dan melewati lubang untuk kembali ke apartemennya yang penuh asap Di satu sisi asap ini mengganggu penglihatan dan pernafasan Sam Namun di sisi lain asap ini memungkinkan Sam untuk berjalan perlahan Tanpa terdeteksi oleh kawanan zombie yang ada di apartemennya Akhirnya Sam berhasil sampai ke atap Dan dengan cepat melemparkan tali berpengait ke gedung seberang Tanpa sempat berfikir lagi Sam langsung meloncat Setelah beberapa saat Sam pun siuman Dan terpaksa kembali memanjat karena ada zombie di sebuah jendela Sampai di atap Sam mendengar suara dari kejauhan Berharap itu berasal dari orang yang selamat sepertinya Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau